Halo co-friend, kali ini kita bakal ngebahas soal gini. Perhatikan arus listrik di bawah ini. Besarnya I1 adalah, disini kita tulis dulu ya data-data nya diketahui, ada I3. Ini kuat arus listrik yang ketiga, yang ini ya, karena I3. Ini maksudnya pada kawat yang ketiga. Nah itu nilainya sebesar 1A. Lalu ada I2, ini kuat arus listrik yang kedua, nilainya itu adalah 2A. Kemudian ada I4, ini ada kuat arus listrik yang keempat, yaitu 7A. Nah yang ditanya, itu adalah I1. I1 nya berapa? Nah untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus dari hukum 1 Kirchhoff, di mana sigma I masuk, itu sama dengan sigma I keluar. Sigma itu jumlah ya. Nah sekarang kita lihat jumlah masuknya. Masuknya dari mana? Nih, dia masuk dan keluar dari titik ini. Kalau arahnya, arah arusnya itu menuju titik, berarti dia masuk. Kalau arah arusnya meninggalkan titik, berarti dia keluar. Nah sekarang kita lihat yang masuk, itu ada I1 ya, dia menuju titik. Kemudian ada yang 7A nih, itu tadi I4 ya kita namainnya. Ini I4, nah dia masuk ya. Berarti I masuknya, itu ada I4, dan I1. Berarti I4 ditambah I1. Kemudian yang keluarnya, nah ini keluar nih, ya karena meninggalkan titik. Nah ini juga keluar, meninggalkan titik. Berarti untuk yang keluar itu adalah I3, ditambah dengan I2. Jadi kita masukin angka-angkanya. I4nya itu 7, I1nya yang kita cari. Kemudian I3nya itu 1, I2nya 2. Berarti ini 3, berarti ini 7 ditambah I1, berarti I1nya, itu sama dengan 3 dikurang 7. Berarti untuk I1, itu nilainya adalah sebesar, minus 4A. Nah ini, minus ini cuma menunjukkan bahwa, arahnya itu salah dari soalnya. Harusnya, arahnya bukan masuk, bukan ke titik, tapi menjauhi titik ke sana. Gitu, biar seimbang, biar sesuai dengan hukum 1G. Berarti jawabannya tetap yang C, 4A. Jadi tetap positif ya, cuma negatifnya ini, melambangkan arahnya itu salah. Harusnya berlawanan arah. Atau arahnya itu yang sebaliknya. Gitu ya. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.